subscribe dong iya 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 sub indo by broth3rmax iya 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 banyak dari tarian bukan segala macam banyak sekali nah sekarang yang mau kita ulas adalah seni bela diri dari yang seperti yang kita tahu bahwa seni bela diri itu alirannya banyak sekali kalau kita mau flashback ke belakang ya semua perguruan bela diri di Indonesia ini berperan penting dari kemerdekaan Indonesia oh ya betul karena semua perguruan bela diri itu pasti ada di pondok-pondok pesantre di masyarakat luas dan itu yang pasti mereka adalah peran pentingnya besar sekali untuk memperjuangkan ya iya kemerdekaan Indonesia kalau kita mau ulas sedikit tentang seni bela diri Indonesia jeng 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 ini seni bela diri yang tertua ini oh yang tertua ya ini ya karena ini banyak banget yang kita sebutnya cuma i gajah i gajah kalau banyak-banyak kalau mau tahu ya google sendiri iya google nanti ada linknya iya mau sharing iya betul nah ini yang pertama nih berasal dari daerah Sumatera ini yuk Sumatera tempatnya nama silatnya ini yuk Silek Harimau Minangkabau Silek Silek Harimau Minangkabau wow ini Sumatera mana ya Barat tepatnya di Padang Sumatera Barat Minangkabau nah ini kita mau ulas sedikit tentang Harimau kan Silek Harimau Minangkabau Silek Harimau Minangkabau iya kenapa disebut yang tertua itu karena eee memiliki apa ya om budaya merantau semenjak beratus-ratus tahun om oh masyarakatnya ini om masyarakatnya ya iya om nah itu setahun berapa itu waktu itu eee tahun berapa itu gue itu tahun 1986 86 ya sudah mulai eee dikenal banyak orang ya iya om nah ini kan setiap ini ciri khasnya itu si Silek Harimau Minangkabau enggak itu ciri khasnya dari silat-silat yang lain apa gerakannya pasti ya iya gerakannya betul ciri khasnya itu punya ciri khasnya sendiri gak eee mungkin karena Minangkabau ya dari mungkin apa ciri khasnya mungkin dari kan kabau itu ken gerbau iya kabau ya kabau betul dari dia punya apa gerakan-gerakan ya gerakan-gerakan yang kokoh seperti kabau jadi kayak apa namanya gerakan gitu eee kuda-budanya juga kokoh nah iya ini om gerakannya om konsepnya ini om nama gerakannya ini tagak jolangkah yang artinya berdiri dan langkah berdiri dan langkah iya apa lagi terus ini ada yang kedua ini gerak jogarik yang artinya gerak dan gerik gerak dan gerik gerak dan gerik iya aduh banyak ini om ada rasu joparesu rasa dan periksa wah aduh banyak kalau kita oleh sedikit-dikit ya sebenarnya semua gerakan-gerakan ini tersebut mempunyai filosofi ya iya tersebut misalnya gerakan seperti apa tadi yang pertama yang pertama tagak jolangkah tagak jolangkah artinya apa berdiri dan langkah berdiri dan langkah berdiri dan langkah berdiri dan melangkah jadi dia apa namanya punya gerakan-gerakan dasar yang kuat berdiri dan melangkah jadi kan dia sebenarnya gerakan sini berdiri itu yang paling penting adalah kuda-kuda dan tagak jolangkah itu tadi iya nah ini terus yang yang kedua kedua gerak jogarik gerak jogarik yang artinya gerak dan gerik gerak dan gerik dia mempunyai apa namanya kepekaan sense of moving sebenarnya kepekaan gerak dan gerik yang cepat gitu ya wah cepat yang ketiga ada cepatnya banyak iya yang ketiga rasu joparesu artinya rasa dan periksa jadi dia mempunyai apa namanya fee jadi dia tidak hanya mempunyai gerakan yang lintah tapi dia mempunyai feeling jadi ada sesuatu yang mungkin akan menikmati dirinya dia sudah merasakan itu keren banget masih banyak lagi sebenarnya banyak lagi terus yang paling tua kedua silat cimande jawa barat asalnya dari jawa barat di bogor tepatnya gerakan 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 geraknya ini ada jurus kelit seluk dan pamunyet sebenarnya banyak tapi di sini tidak dijelaskan artinya kelit seluk dan pamunyet mungkin itu apa namanya seperti aliran aliran ya sama kayak apa itu silek harimau menangkabau terus yang ketiga yang ketiga merpati putih merpati putih dari Jawa Tengah di Jogjakarta di Jogjakarta di Jogjakarta didirikan pada tanggal 2 April 1963 1963 gerakannya bagaimana merpati putih ini yang pertama ada gerakan sikap sikap artinya tidak ada artinya ini sikap sikap yang kedua gerakan langkah dan yang ketiga gerakan kaki serangan wah ya itu ya pada dasarnya gerakan-gerakan tersebut tadi itu adalah punya makna ya punya makna sendiri ya dan apa namanya setiap setiap aliran bela diri di Indonesia itu pasti syarat dengan filosofi iya betul jadi pada dasarnya semua bela diri aliran bela diri di Indonesia itu tidak mengajarkan kekerasan iya tapi mengajarkan gimana rasanya apa dia mengajarkan bagaimana kita mempertahankan diri iya betul mempertahankan diri bagaimana dia bisa apa memperlakukan manusia pada apa namanya memanusiakan manusia iya betul artinya menghargai saling menghargai gitu jadi sebaliknya mungkin konotasinya kamu mau belajar bela diri iya waktu kamu mau belajar berlahi ya bukan kalau untuk bela diri di Indonesia itu bukan seperti itu iya pada umumnya ya semua aliran bela diri itu bukan begitu mempertahankan diri menjaga stamina dan kesehatan kemudian belajar untuk memanusiakan manusia iya itu pada dasarnya menghargai saling ya dengan yang saya tahu apa namanya di Indonesia itu di seni bela diri Indonesia ada salah satu aliran bela diri di Indonesia di khususnya di Jawa Timur dia itu mungkin bela diri yang paling keras ya apa namanya memang semua bela diri pasti keras ya keras tapi bukan kasar iya keras tapi bukan kasar agak badannya dia memberikan pelajaran seperti ini jangan dipukul bukul bukul sakit sakit makanya kalau jangan jangan sembarangan mukul orang kalau sudah tahu dibukul sakit gitu wah keren ya hahaha artinya dia jangan sembarangan mukul-mukul orang kalau tahu dibukul sakit waduh ini kan menghadai orang iya betul hahaha hahaha nah itu sekelumit ya untuk semuanya iya itu seni dan budaya di Indonesia salah satunya seni bela diri atau pencak silat itu cuma sedikit iya sebenarnya di Indonesia seni budaya banyak sekali kita akan coba ulas sedikit jenis iya betul terima kasih video selanjutnya yang lebih menarik lagi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam bye Sub indo by broth3rmax